Musim kemarau yang berkepanjangan seperti saat ini membuat beberapa daerah di Kabupaten Cilacap mengalami kekeringan. Tak sedikit masyarakat yang mengeluh karena kesulitan air bersih imbas musim kemarau. Namun rupanya musim kemarau dengan cuaca panas berkah tersendiri bagi para pengrajin salibisang di Desa Ciporos, Kejabatan Karangpucung, Cilacap. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan dengan PDI Anggrini, wartawan Tribun Jateng yang telah bergabung bersama kita. Rekan Pingki Anggrini, silakan laporan Anda. Baik, selamat siang Rekan Justina dan Tribuners. Jadi memang di musim kemarau seperti saat ini banyak sekali masyarakat yang merasa kesulitan ya, terutama kesulitan. Baik, selamat siang Justina. Jadi di musim kemarau seperti saat ini, beberapa masyarakat Kabupaten Cilacap di beberapa daerah mengalami kekeringan. Selain itu mereka juga mengalami kesulitan air bersih hingga mereka harus meminta bantuan kepada pemerintah. Nah Tribuners, walaupun ini berimbas pada masyarakat banyak, namun rupanya musim kemarau ini menjadi ladang berkah bagi para pengrajin sale pisang yang ada di Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Jadi di musim kemarau seperti saat ini, tentunya produksi sale pisang para pengrajin ini meningkat ya. Karena memang biasanya mereka memproduksi sale pisang ini di bawah terik matahari langsung. Nah kemarin saya sudah berbincang dengan salah satu pengrajin sale pisang di Desa Ciporos, yaitu Ibu Martini. Ibu Martini sendiri menjelaskan bahwa di musim kemarau tentunya sangat menguntungkan para pengrajin sale pisang seperti dirinya. Apabila biasanya penjemuran sale pisang ini membutuhkan waktu satu minggu, namun di musim kemarau dan cuaca panas seperti sekarang, para pengrajin sale ini hanya membutuhkan waktu dua hari saja sampai pisang yang dijemur itu kering atau sudah menjadi sale pisang. Nah tribuners tentunya dengan kondisi tersebut, ini meningkatkan penjualan para pengrajin sale dan juga meningkatkan produksinya, yang tentunya berimbas pada penghasilan, bertambahnya penghasilan mereka. Nah tribuners, selain dari jumlah sale pisang yang dihasilkan lebih banyak, tentunya di musim kemarau ini juga berimbas terhadap kualitas sale pisang yang dihasilkan. Apabila di musim kemarau biasanya sale pisang ini sulit kering ya, maksudnya membutuhkan waktu beberapa hari untuk kering, sehingga banyak sekali pisang yang berubah warna menjadi kemerahan dan rasanya sedikit asam. Nah sedangkan di musim kemarau sekarang, pisang ini biasanya cepat kering dan warnanya itu menjadi kecoklatan dan itu membuat sale pisang menjadi lebih manis dan tentunya lebih enak. Selain itu tribuners biasanya dalam sehari, Martini mampu mengelola atau mampu menjemur kurang lebih 5 tandan pisang bersama suaminya, namun di musim kemarau sekarang ini dia mampu menghabiskan atau menghabiskan 10 tandan pisang. Nah tentunya ini menjadi menambah riski, rezeki, kemudian menjadi berkah bagi para pengrajin sale pisang di wilayah Kabupaten Cilaca. Nah untuk sale pisang milik Martini sendiri, ini karena memang dijemur di bawah trik matahari langsung, ini diklaim mampu bertahan hingga 3 bulan. Jadi Martini ini menjual sale pisang dalam kondisi kering atau mentah dengan harga 23.000 rupiah, nanti setelah itu bisa digoreng oleh konsumen atau pembeli, baru bisa dikonsumsi. Nah untuk penjualannya sendiri Martini ini biasanya menjualnya kepada para penjual oleh-oleh di wilayah Kabupaten Cilacap untuk selanjutnya dijual ke luar kota seperti Kota Jakarta, kemudian Semarang, Bekasi, dan lainnya. Nah tribuners sebagai informasi, jadi untuk wilayah Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap ini merupakan salah satu sentra produksi sale pisang yang merupakan makanan khas Cilacap. Di sini, di Desa Ciporos ini kurang lebih ada puluhan pengrajin saleh yang memproduksi saleh sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi bagi Anda yang ingin membeli secara langsung saleh pisang produksi pengrajin di Desa Ciporos, ini bisa langsung datang ke Desa Ciporos, atau mungkin yang melewati jalur selatan nasional Bandung-Pukerto, ini bisa mampir karena di sepanjang jalan ini banyak sekali saleh pisang yang dijemur di sepanjang jalan. Demikian di Setina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!